Fujianti Utami makin jadi sorotan usai dijodohkan dengan Ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy. Di tengah kabar perjodohan itu, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mendadap mengubah penampilannya hingga menuai kekaguman. Emang boleh say Princess Vibes gini, seru netar. By the way kamu cantik parah kayak ciwi-ciwi kalem, seru netar. Mana mukanya adem banget lagi kayak Ubin Masjid Adem, tutur netar. Tak cuma itu, Fuji sempat membalas omongan netar yang kepo apakah dirinya gugup atau tidak ketika tampil di depan kamera. Masih nervous gak sih? Udah galah ya pasti, seru netar. Masih, soalnya sempat kepleset dikit sama baju, balas Fuji. Sebelumnya, Fuji gencar dijodoh-jodohkan dengan Mayor Teddy setelah viral video lama dirinya ketika hadir di sesi makan siang bersama Prabowo. Dalam video itu, Mayor Teddy diduga tersenyum ketika Fuji sedang bicara di depan Prabowo dan artis lain yang ikut diundang makan siang. Tak lama, fans pun curiga jika Mayor Teddy kesengsem pada Fuji. Sementara itu, Haji Faisal sempat memuji tabiat asli Mayor Teddy ketika keduanya bertemu. Ia tak memungkiri jika mantan Aju dan Presiden Jokowi Dodo itu memang sosok yang hebat. Meski begitu, Haji Faisal menyerahkan urusan jodoh putrinya itu pada Allah. Pernah bertemu, pernah mebrol waktu itu. Saya melihat dia kan orang yang sudah terlatih. Kalau bagi saya orang aparat seperti itu, orang hebat menurut saya, seru Haji Faisal. Jadi apa yang harus kita komentari? Nah kalau jadi mantu itu kita kembalikan kepada yang maha kuasa. Saya tidak bisa melarang mereka, menjodohkan Fuji dan Mayor Teddy, boleh-boleh saja. Tapi, semuanya dikembalikan lagi jodoh di tangan Allah. Haji Faisal juga membeberkan jika Fuji sebenarnya tak begitu suka dijodoh-jodohkan. Pernah dia menyampaikan, sebenarnya dia tidak suka. Biarlah, dia, bergaul dengan siapa. Karena nanti saya tanggapi kurang paslah. Karena dia belum ada apa-apa sekarang masih single, kata Haji Faisal, selain itu. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan unggahan terbaru dari El Rumi. Bagaiman tidak, anak kedua Maya Estianti ini membagikan potret mesra bersama seorang cewek. Sontak unggahan El Rumi pun sukses membuat netizen heboh. Baru-baru, ini, media sosial dihebohkan dengan unggahan terbaru dari El Rumi. Bagaiman tidak, anak kedua Maya Estianti ini membagikan potret mesra bersama seorang cewek. Sontak unggahan El Rumi pun sukses membuat netizen heboh. Wanita yang mengenakan sueater blaster hitam putih dipadukan short pants abu-abu itu tampak begitu dekat dengan El Rumi. Usut punya usut, sosok wanita tersebut adalah Safiya yang merupakan sang adik. Selamat bermalam minggu. Tulis El Rumi dilansir dari Tribun Style. Buset tiba-tiba udah gede aja Shafi Amt, C.Y. dua hari lagi ulang tahun, ungkapnya. Putri Ahmad Dhani bersama Mulan Jamila, bernama Safiya Ahmad kini beranjak remaja. Seperti apa sosoknya? Ayah Safiya Ahmad adalah Ahmad Dhani yang merupakan seorang musisi Indonesia yang masih aktif meski dihadapkan pada persaingan dari generasi baru. Pada usia 51 tahunnya, suami Mulan Jamila ini memiliki tiga anak laki-laki yang semakin dewasa. Dul Jailani, anak ketiganya, kabarnya sudah bersiap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.